Jasad seorang wanita ditemukan di lantai 2 dalam salah satu barak kontragan di kawasan Jalan Merak, Kelurahan Melayu, Kabupaten Barituntara, Minggu pagi. Jasad wanita itu ditemukan meninggal dunia dalam keadaan terlungkup di afas lantai dengan posisi sujud. Saat ditemukan, hidung dan mulut korban mengeluarkan darah. Korban diketahui bernama Husnul Khotimah, 47 tahun, warga Kabupaten Jember, Jawa Timur yang sehari-hari menjadi ibu rumah tangga. Menurut tetangga korban mudayah, kejadian itu diketahui pertama kali oleh suami korban dan penghuni barak lainnya. Suami korban yang tengah bekerja di luar kota curiga lantaran korban tidak bisa dihubungi lewat telepon selulernya sejak Sabtu kemarin. Suami korban lalu mendatangi barak kontragan dan melihat jasad sang istri sudah menjadi mayat. Waktu mayatnya kayak gimana? Tidak ada lupa-lupa apa tidak? Tidak, tapi berdarah juga. Oh, apa yang? Bulut? Tidak tahu atau tidak. Soalnya tadi kan habis berdarah di anaknya. Soalnya mungkin berdarah, anung bu ember, terus kembali dia yang koncep-kacep nih. Ngomong-ngomong lagi, terus kembali. Polisi masih melakukan penyelidikan dan belum bisa menyimpulkan penyebab kematian korban. Karis polisi juga sudah terpasang di area barak kontragan.